Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya di channel Agus Sauri Oke kali ini saya akan membagikan cara untuk menghapus data yang double atau data yang ganda dari nama siswa di bawah ini Oke kita akan menghapus nama atau data ganda ketika nama tengah lengkap tempat lahir dan tengah lahir ini sama persis yakni dengan cara yang sangat cepat dan otomatis tentunya tanpa harus kita seleksi satu persatu Oke bagaimana caranya langsung saja kita menuju ke tutorialnya Oke teman-teman cara untuk menghapus tata ganda disini yang pertama kita block dulu semuanya seperti ini kita blog sampai bawah kalau datanya sedikit cuma 65 seperti ini mungkin jarang blognya juga enak kita pakai blognya seperti ini tapi kalau datanya banyak sampai ratusan atau ribuan punya juga butuh waktu yang lama cara untuk cepat biar terblok semua tiga tinggal kita klik saja di nama atau dimanapun bagian dari tabel ini kita klik disini kemudian kita tekan ctrl A maka dia akan terblok semuanya sampai bawah yang ada di tabel disini kemudian kita ke data kemudian highlight duplicates disini kita klik set nah disini karena kita hanya butuh di sini ya mulai dari B5 nah nama sampai terblok semuanya kita tidak butuh di B5 sampai selesai kemudian klik oke nah dia akan terseleksi disini sampai ke bawah kemudian tinggal kita highlight duplicates kemudian remove duplicates kita remove duplicates disini kita ketemu 7 duplicates R font 7 duplicates yang ketemu nanti jadinya menjadi 58 data dari 65 tadi kita remove duplicates kemudian klik oke maka disini sudah 58 nah ketika kita dulu ketika kita tadi menggunakan blok semua seperti ini perbedaannya adalah disini kita blok sama ketika di sortir atau ketika mendapatkan warna seperti ini sama sebetulnya tapi ketika kita hapus kaki hapus dia tidak ada 0 duplicates R font padahal sudah ada warnanya ini sama-sama kenapa karena nomornya ini berpengaruh nomor disini depan di nomor ini tidak terhitung jadinya yang duplicates tapi ketika nomor ini tapi ketika nomor ini kita hapus kita cendangnya kita hapus maka muncul 7 duplicates R font ada 7 duplicates dan kita remove duplicates sehingga dia akan terhitung namun namun nomornya disini akan tetap dan tidak urut seperti ini 16 langsung 19 berbeda dengan cara yang tadi ketika kita highlight disini kita ganti B5 oke oke ketika kita hapus tadi remove duplicates ada 7 duplicates yang terdeteksi kita remove duplicates klik oke maka disini nomornya tetap urut dan yang terhapus dari yang bawah berarti semua dua duplikat tadi taruh dibawah tinggal kita rubah warna saja warnanya kita hapus dulu kita tinggal ke highlight duplicates untuk menghilangkan warna yang terseleksi tadi kemudian clear maka warnanya akan hilang dan kita tinggal dan kita tinggal menghapus saja yang bawah sini delete nah dia sudah tidak ada lagi yang duplikat oke sangat mudah dan cepat semoga tutorial ini bermanfaat jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara klik like komen dan subscribe serta bagikan tutorial ini pada yang lain agar channel ini tetap berkembang saya akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh